Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Pada tahun 2022 Kehadiran mobil baru Di Indonesia sangat rame Dan juga beragam Dan untuk tahun 2023 Juga tidak akan kalah Akan banyak mobil baru Yang hadir dan rilis di Indonesia Penasaran dengan Apa saja sih mobil baru Yang akan rilis di Indonesia Tahun 2023 Berikut daftar deretan mobil baru Yang akan rilis di Indonesia Pada tahun 2023 Intro Pertama Suzuki Grand Vitara Haro Donnell Head of 4-way Brand Dev And Marketing Research And IT Network PT SIS Sempat menjelaskan Bahwa Strategi Suzuki Di pasar Indonesia Adalah SUV Jadi SUV ini Hingga 2025 Kami akan melepas Sekitar 7 produk baru Dan semuanya Bernuansa SUV Maka dari itu Espresso Jadi step awal Untuk SUV segmen Yang akan kami kembangkan Kata Haro Dan Diprediksi Model berikutnya Yang akan masuk adalah Suzuki Grand Vitara Mobil ini Memiliki Dua varian Tapi SIS Sepertinya lebih tertarik Menjual versi Smart Hybrid Sebab teknologi Sama dengan R3 Mile Hybrid Ada pun Mesin yang tertanam Yaitu Ka15C Berkubikasi 1462 cc DOHC 4 silinder Dan Mobil ini Dapat memiliki Tenaga puncak sebesar 103 PS Dengan torsi maksimal 136,8 Nm Ada pun Baterai untuk penggerak ISG Sebesar 12V 6A Untuk penyalur energi kinetik Menggunakan Transmisi 6 kecepatan Automatik Dan mengenai Konsumsi bahan bakarnya Dapat tembus 19,38 km per liter Sedangkan Untuk transmisi manualnya Dapat tembus 20,58 km per liter Berikutnya Toyota Yaris Cross Isu mengenai Toyota Yaris Cross Memang terus berhembus Dan makin kesini Makin kencang Banyak informasi Yang mengarah Pada kehadiran Toyota Yaris Cross Di pasar ASEAN Termasuk Indonesia Hanya saja Peluang sosok Toyota Yaris Cross Yang dimaksud Masih 50,50 Bisa saja Toyota Yaris Cross Yang dimaksud adalah Toyota Yaris Cross Yang dijual di pasar global Dengan basis TNGAD Atau malah Toyota Yaris Cross Yang dimaksud adalah Toyota Yaris Cross Versi ASEAN Yang akan menggunakan Basis Di NGAB Seperti halnya Toyota Vios Dan Toyota Veloz Berikutnya Hyundai Stargazer Cross Tahun ini Hyundai Akan menyiapkan Satu senjata baru Yang layak diperhatikan Versi crossover Dari Hyundai Stargazer Kabarnya Akan diperkenalkan Tahun ini Dan Akan menggunakan Nama Hyundai Stargazer Cross Belum jelas Ubahan apa saja Yang akan diberikan Hyundai Namun Diprediksi Bahwa Sepaket aksesoris Ala SUV Dengan body cladding Dan roof rail Biasanya Akan diberikan Berikutnya Nissan Terra Kembalinya Nissan Terra ke Indonesia Nantinya Akan menjadi Langkah penting Nissan Di tanah air Kabarnya Nissan Terra Hanya akan dijual Dengan opsi Penggerak 4 roda saja Sebuah segmen Yang cukup menarik Di Indonesia Berikutnya Honda Civic Tipe R Di Jepang Generasi Civic Tipe R baru Sudah meluncur Tahun ini Giliran Indonesia Kebagian Mobil Dibesut Makin beringas Dan menunjukkan Banyak peningkatan Semua itu Masih didapat Dari mesin lawas HC20C1 4 silinder 2,0 liter turbo Lalu Distribusi tenaga Via transmisi manual 6 percepatan Tonjakan daya Makin besar Tenaganya Yaitu sebesar 330 PS Dengan torsi maksimal 420 Nm Berikutnya Isuzu MIU-X 4x2 Isuzu MIU-X Generasi terbaru Menggunakan sasis Jenis Thunder Frame Astra Isuzu Baru merilis Versi 4x4 MT Untuk memasuki Flip Market Sedangkan Varian Automatic 4x2 Sebagai kendaraan penumpang Yang belum dijual Kemungkinan tahun ini Mesin yang ditawarkan Sama Yaitu Dapat menghasilkan tenaga Sebesar 150 PS Dengan torsi maksimal 350 Nm Berikutnya CRS SF5 SUV listrik CRS FF5 Diperkenalkan Pertama kali Di Indonesia Pada Maret 2022 lalu CRS merupakan Merek mobil Yang dimiliki Induk perusahaan DFSK Yaitu Chongkin Sokon Industry Group Sales and Marketing Director DFSK Indonesia Rifin Tanuwijaya Menyebut Mobil ini Bakal diproduksi Di Indonesia Tetapi Ia belum mengungkapkan Jadwal perilisannya SUV ini Dilengkapi Dengan 2 motor listrik Berperforma tinggi Berupa SEP 200 AC Dengan tenaga 255 KW Di depan Dan HW 150 Dengan power 150 KW Di belakang Dan Catatan resmi DFSK Mencatatkan Akselerasi Dari 0 Hingga 100 km per jam CRS SF5 Hanya membutuhkan Waktu 4,7 detik saja Kedua motor listrik Performa tinggi Yang ditawarkan ini Didukung Dengan baterai Li-Ion Berdaya 35 KW Berikutnya Mobil sedan Daihatsu Daihatsu Diduga Akan menghadirkan Mobil baru Tahun ini Di Indonesia Menariknya Daihatsu Akan masuk Ke segmen Sedan Yang produknya Diduga Merupakan Kembaran Dari Toyota Vios Sketsa Desain sedan Ini Sudah tertera Dalam dokumen Berita resmi Desain industri Nomor 44 DI 2022 Direkturat Jenderal Kayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM Yang didaftarkan Daihatsu Berikutnya Hyundai Ioniq 6 Hyundai Ioniq 6 Sudah diperkenalkan Di Korea Awal semester kedua Pada 2022 Lalu Dan Penjualannya Melesat Hingga tembus 33.000 unit Mengutip Laman Inside Penyebab Banyak orang Yang memesan Ioniq 6 Salah satunya Karena Hyundai Membuka Inden Untuk mobil listrik Tersebut Sejak 22 Agustus 2022 Sementara Untuk harganya Sekitar 618 jutaan rupiah Dan Baterai dari Hyundai Ioniq 6 Dalam kondisi penuh Bisa melaju Hingga 610 km Kemudian Untuk akselerasi Dari 0 Hingga 100 km per jam Hanya butuh waktu 5,1 detik saja Dan Ioniq 6 Diprediksi Akan masuk ke pasar Indonesia Mulai pertengahan Tahun 2023 Berikutnya Mobil listrik BMW i7 BMW Memastikan Akan meluncurkan Mobil listrik mewah BMW i7 Tahun 2023 BMW i7 Mengusung Dua motor listrik Berperforma tinggi Yang mampu menyeburkan tenaga 544 HP Dengan torsi 795 Nm Dan Akselerasi Dari 0 Hingga 100 km per jam Bisa ditempuh Dalam waktu 4,7 detik saja Soal performa baterai Memiliki Daya jelajah Hingga 590 Hingga 625 km Berikutnya DFSK Mini EV Sokonindo Automobile Atau DFSK Menyatakan Akan mulai memasarkan Mobil listrik Mini EV Di Indonesia Pada paruh kedua Tahun 2023 Mobil mungil Berbasis baterai ini Akan bersaing langsung Dengan Wooling Air EV Namun Dengan harga Yang jauh lebih terjangkau Diduga Mini EV Derencanakan dijual Mulai dari 220 juta rupiah Berikutnya Mitsubishi Mini Cap Mi F General Manager Of Marcom NPR Division Mitsubishi MMKSI Di akhir 2022 Sempat menyampaikan Bahwa Perusahaan Hendak mengumumkan Hasil uji mobil listrik Yaitu Mini Cap Mi F Di tahun 2023 Mi EV Merupakan Kendaraan komersial Jenis mobil box Yang ukurannya Lebih kecil Dari DFSK Glora E Yang telah dipasarkan Di dalam negeri Mi EV Kini sedang diuji Keempat perusahaan Berbagai sektor Yaitu Post Indonesia Haliora Power Gojek Dan DHL Supply Chain Indonesia Untuk studi penggunaannya Berikutnya Honda CR-V Hybrid Mobil terbaru Tahun 2023 Pertama Yang diprediksi Masuk Indonesia Adalah CR-V Hybrid Mobil yang pertama kali Muncul di China ini Telah resmi dipasarkan Di Amerika Serikat Dan Bicara mengenai performanya CR-V generasi terbaru ini Menggunakan kombinasi mesin 2.0 liter plus 2 motor listrik Dengan teknologi terbaru Alhasil performanya Meningkat tajam Dimana Tenaga maksimalnya Yaitu 204 HP Dengan torsi maksimal 335 Nm Walau demikian Mesin konvensional turbo Berkapasitas 1.5 liter Tetap dipertahankan Pada CR-V 2023 Atau generasi ke-6 Walau demikian Tetap ada penyegaran Supaya lebih ramah lingkungan Tidak ketinggalan Suara mesin Direduksi Agar tidak terlalu berisik Bicara performanya Torusi puncaknya Bisa dicapai Sebesar 242 Nm Pada 1700 Hingga 5000 RPM Dan hal ini Akan berefek Pada respon Akselerasi Yang lebih mantap Oke berikutnya MG4EV Mobil listrik terbaru Tahun 2023 MG4EV Memiliki tampilan Khas crossover Dengan keunggulan Di jarak tempuh Baterainya Punya kapasitas Sangat besar Mencapai 64 kW Dan Mampu membawa mobil Melaju hingga 579 km Pastinya Jarak tempuh ini Jauh melebihi Toyota BZ4X Dan Hyundai Ioniq 5 Mengenai banderol harganya Di Thailand MG4EV Dijual dengan harga Setara 350 Hingga 393 juta rupiah Berikutnya Volvo XC40 EV Volvo XC40 Recharge EV Mengenai peluncurannya Sudah digembar-gemborkan Terjadi Pada Maret 2023 Bahkan harganya Juga sudah dibocorkan Sekitar 1,22 miliar Dan Mobil ini Mempunyai jarak tempuh Sejauh 438 km Untuk performanya Dari 0 Hingga 100 km per jam Bisa dilibas Hanya dalam 4,9 detik saja Di atas kertas Mobil ini Dapat menonton Ketanaga sebesar 408 HP Dengan torsi maksimal 660 Nm Dan Untuk kecepatan maksimalnya Yaitu 180 km per jam Berikutnya Kia Niro EV Kia Siap menambah Lini produk mobil listrik Untuk 2023 Yaitu Melalui Niro EV Mobil ini Menggunakan Baterai lithium-ion Berkapasitas 64,8 kW Dan Dapat menempuh jarak Hingga 460 km Mengenai tenaganya Mobil ini Dapat Melontarkan tenaga Sebesar 201 HP Dengan torsi maksimal 255 Nm Dan Penggeraknya Menggunakan Roda depan Berikutnya Mitsubishi XFC Mobil berjenis Crossover compact SUV ini Telah diperkenalkan Secara global Dalam versi konsep Untuk pertama kalinya Di Vietnam Motor Show 2022 Yang diselenggarakan Pada 26 Oktober 2022 silam Banyak kemungkinan Mitsubishi XFC Akan diperkenalkan Di Indonesia Apalagi Naoya Nakamura Selaku Presiden Direktur Mitsubishi Indonesia Telah berpendapat Mengenai kemungkinan Kehadiran SUV ringkas tersebut Berikutnya Mitsubishi Xpander Hybrid Kehadiran Mitsubishi Xpander Hybrid Pada 2023 Sebenarnya Sudah bocor Sejak 2020 Informasi ini Diperoleh Lewat slide presentasi Mitsubishi Motor Corporation Saat mengungkapkan Rencana jangka menengah mereka Disana jelas tertulis Bahwa Xpander Berteknologi hibrida Siap dipasarkan Pada tahun depan Dan Diprediksi Xpander Hybrid Bakal menggunakan Mesin berteknologi E-Power Dari Nissan Hal ini dimungkinkan Karena Nissan Dan Mitsubishi Memang punya aliansi Terbukti Dari kehadiran Levina Yang berbasis Xpander Maka dari itu Bukan tidak mungkin Levina Dan Xpander terbaru Yang meluncur tahun depan Akan dapat mesin hybrid E-Power Berikutnya Toyota Agia Dan Ayla Generasi kedua Dua mobil kembar Dari brand berbeda ini Diprediksi Akan hadir Pada semester pertama 2023 Terkait mesinnya Diprediksi Menggunakan platform baru Yaitu Sama dengan yang digunakan Race dan Rocky WAVE 3 silinder 1.2 liter Dan 1.0 liter Non-turbo Disamping itu Bukan tidak mungkin Ayla Dan Agia Generasi terbaru Menggunakan platform D-NGA Berikutnya Mazda CX-60 Hybrid Informasi mengenai Mazda CX-60 Hybrid Akan masuk Indonesia ini Juga sudah disampaikan Oleh Managing Direktur PT Eurocars Motor Indonesia Ricky Teo Mobil terbaru Mazda Untuk pasar Indonesia ini Akan mengambil Basis Sport Utility Vehicle Atau SUV Dan akan menjadi Mobil Hybrid pertama ini Di Indonesia Sekedar informasi Mazda CX-60 Sudah meluncur Secara global Sebagai SUV pertama Brand asal Jepang tersebut Yang memiliki teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle Atau PHEV Mengacu versi globalnya Mazda CX-60 Hybrid Mengusung mesin bensin 2.500 cc Naturally Expirated Dengan motor elektrik Mesin tersebut Diklaim Dapat menghasilkan tenaga Sebesar 189 HP Dengan torsi maksimal 261 Nm Berikutnya Nissan Serena C28 MPV ini Sudah meluncur Secara resmi Di Jepang Pada 28 November 2022 Dan kemungkinan besar Akan lanjut Menyusul Ke Indonesia Lantaran di Thailand Mobil ini Sudah warawiri Untuk pengujian Tentu Hal tersebut Jadi kabar gembira Mengingat Hampir semua mobil Nissan di tanah air Merupakan Hasil ekspor Dari Thailand Dan mengenai mesinnya Nissan Serena terbaru Punya mesin hybrid Atau teknologi E-Power generasi kedua Dengan mesin 1400cc Berkode HR14D DE EM57 Lalu Ada teknologi keselamatan terbaru Yaitu ProPilot 2.0 Ditambah lagi Ada 100V AC Power Supply Yang bisa digunakan Untuk menyeluruhkan sumber tenaga Ke berbagai peralatan listrik Berikutnya Wuling Alves Wuling Alves Akan menjadi Mobil terbaru Tahun 2023 Di Indonesia Model ini Sudah diperkenalkan Lebih dahulu Di negeri asalnya Tiongkok Dan Dijuali kisiran harga 120 Hingga 185 jutaan rupiah Untuk hadirannya Di Indonesia Semakin kuat beredar Lantaran mobil ini Sudah tercatat Dalam dokumen PDKI Kemenkumham RI Dengan nomor pemohon DID 20220 60541 Wuling Mendaftarkan Hak patent Untuk nama Alves Berikutnya Suzuki SL7 Hybrid Ya Model ini Akan menyusul Saudaranya R3 Yang berteknologi Mesin ramah lingkungan Mengacu Pada versi India SL7 Atau Disana Bernama SL6 Yang sudah Mendapatkan facelift Seperti Grill baru Berdesain lebih padat Dengan motif mesh Dan Beraksen Crossbar chrome Mobil ini Kemungkinan Mendapat lampu belakang LED smoke grey Lampu depan Quad chamber Dan Garis Pitu bagasi Beraksen chrome Terakhir Toyota Hilux GR Sport Toyota juga Telah berjanji Akan mengeluarkan Mobil terbaru Tahun 2023 Yaitu Hilux GR Sport Ini adalah Hilux Yang memiliki Mesin buas Peminum solar Berkubikasi 2.8 liter Di samping itu Akan ada pula Aksesori Aksesori Yang bisa meningkatkan Tampilan Dari Hilux Terbaru ini Selain itu Interior Toyota Hilux 2.8 Gear Sport Juga Bakal kentar Aura sportinya Sektor Selamatan juga Sepertinya Bakal lebih Mumpuni Lewat teknologi Toyota Safety Sense Iya Jadi itu Deretan mobil baru Yang akan rilis Di Indonesia Pada tahun 2023 Gimana nih Kira-kira teman-teman Kira-kira Mana yang paling favorit Buat teman-teman semua Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk Deretan mobil baru Yang akan rilis Di Indonesia Pada tahun 2023 Oke Masih baik menonton Jangan bantu Untuk like Yang di share Tadi ini Jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video